Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jikalau nanti acara pernikahan saya mengambil organ tunggal tapi isi lagunya kosidam nasyid, apakah boleh Pak Ustaz? judul bukunya fitul awani wal musikah nanti beli ya, saya tidak dapat untung apa-apa dari buku ini jangan aku menganggap saya reseller fitul awani pdf fitul awani wal musikah pdf nah ini dia fitul awani wal musikah bidawil quran saya baca kesimpulannya aja kesimpulannya di ujung bahwa kalau musik musik itu seperti omongan kalau baik maka berarti dia baik kalau tidak baik rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim jeng 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 baik apa tak baik? baik sesuai tak dengan ayat? ayat ayat barakallah lakumaa wabaraka'alaikumaa wajama'a bainakumaa di khair baik apa tak baik? tapi sesuaikanlah momennya sudah jelasnya nikah bila israel datang memanggil menangis lagi padahal itu hari bahagia dia teganya kau guys sesuaikanlah momennya boleh kalian mesti berkreasi yang punya darah seni kawan seangkatan saya di IAIN sebelum kalian jadi queen di saya ke Batam buatnya lagu untuk saya ada tu asmuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal maula Ustaz Ramon dari IAIN adalah aktivis bekerja otak seni yang punya darah seni kalau ada darah seni apa urgensi ijazah sanat dalam ilmu-ilmu agama terutama ilmu hadis sebab anda banyak temukan ijazah sanat online tapi orang yang diberikan sanat kepahamannya sangatlah sedikit mana kan ula utama sanat ini imam bukhari ya kan imam bukhari ini meninggalnya tahun 256 ketemu dia dengan nabi enggak dia dapat hadis ini dari gurunya namanya imam abdullah bin maslama abdullah bin maslama dapat dari gurunya namanya malik bin anas malik bin anas dapat dari gurunya namanya abu sinat abu sinat dapet dari gurunya namanya al a'raj al a'raj dapet dari gurunya namanya abu rairah abu rairah dapet dari gurunya namanya nabi muhammad sallallahu alaihi ктоna Rentetan silsilah guru ke guru ini disebut dengan sanat. Untuk apa? Untuk apa sanat ini? Apa untuk sombong-sombongan? Saya punya sanat nih, saya punya sanat nih. Ini sanat saya bangga. Sanat itu gunanya adalah untuk menjaga kualitas keilmuan. Dia baca dari awal sampai akhir. Baru dia diijazahkan sanat. Datang sama Nabi, sanat. Itu namanya pengumpul kertas. Kolektor itu. Kantem jangan jadi kolektor. Kantem ngaji ke Atam ini. Nanti baru Atam, baru kita buat pengijazah. Jadi itu dapat duanya. Kalau tidak, nanti yang terpulang ke kampung. Biasanat ini, biasanat ini, biasanat ini. Pasti seluruh mengajar. Paham? Pikir ada sanatnya. Hadis ada sanatnya. Kirokat ada sanatnya. Kapsir ada sanatnya. Begitu dulu. Dulu sebelum berdiri universitas, kampus-kampus. Menjaga kualitas keilmuan itu. Dia ngaji. Menjaga kualitas. Apa hukumnya ketika sedang puasa? Satu jam lagi tiba waktu puasa. Lalu kemudian haid. Dilanjutkan atau dibatalkan? Bukan dibatalkan. Kalau dibatalkan itu. Allahumma barik lana aja dibatalkan. Kalau menstruasi, mohon maaf, itu otomatis batal. Lalu nanti kalau menggantinya, apakah cukup satu jam aja? Kau puasanya jam berapa? Aku dari jam 5-10 jam maghrib aja. Kenapa? Kemarin itu batalnya di jam 5 kurang 10. Diulang lagi satu hari. Nama itu Soma Wauddin Odohan. Saya niat puasa besok bukan. Dikatinya satu hari. Lalu itu apalah kemarin yang saya puasa 13 jam itu Pak Ustaz? Boleh jadi yang 13 jam itu lebih ikhlas. Innamal A'malu. Antum masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Imam sedang sujud. Rakaan satu. Antum ikut sujud atau nunggu dia tegak? Ikut sujud. Banyak sekarang anak muda. Setelah bersulat tengoknya Imam sujud. Sudah tegak baru. Kenapa kau tak sujud? Boleh jadi satu sujudmu karena kerendahan hatimu. Tak berharap apa-apa. Di situ turun kasih sayap. Di antara kita ini semua siapa yang paling mulia? Belum tentu saya. Saya karena saya guru. Karena saya dikasih kursi. Karena saya dikasih kursi. Boleh jadi antum yang bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Datang ikhlas karena Allah. Boleh jadi karena siapaan antum saya masuk sujud. Diaminkannya pula. Maksudnya. 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 Kalau ada orang yang diampuni dosanya. Karena memberi minum seekor anjing. Hadis itu sohi kan? Tapi ada orang yang masuk neraka. Karena tidak mengasih makan seekor anjing. Artinya apa? Artinya kita. Kasih sayang Allah itu turun. Karena ada rasa kasih sayang dari hati ini. Kepada makhluk. Datang sahabat. Jadi jangan bayangkan sahabat itu orangnya. Diam. Tidak ada tanya jawab. Jadi kita akan tanya. Apakah kepada binatang itu juga ada balasannya. Ya Rasulullah. Kata Nabi. Fikul lika bidin roh bin sona. Di dalam setiap hati yang basah. Setiap hati yang basah makhluk. Anjing itu hatinya basah. Basah. Basah maksudnya hidung. Kalau hatinya kering. Itu ikan salai. Hati basah itu maksudnya hidung. Setiap perkuatan baik kita kepada makhluk hidung. Ada kebaikan. Apa hukum mengasuransikan jiwa dan barang. Kata ulama kelompok yang satu. Haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gambling judi. Antom sebulan bayar sejuta. 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 Sejata. Asuransi mobil. Tiba-tiba yang kecelakaan. Na'azubillah. Si A. Maka duit kita semua diberikan ke dia. Datang kawan ini. Aku udah 30 tahun gak ada kecelakaan. Aku tabrakan lah katanya. Masa duit aku terus keluar. Karena ada unsur gambling itu. Maka kelompok ini mengatakan haram. Karena ada unsur judi. Kelompok yang kedua mengatakan. Boleh. Kenapa boleh? Karena ada unsur ta'awun. Tolong menolong di dalamnya. Dia kecelakaan. Kita tolong menolong. Sejuta. Dua juta. Tiga juta. Langsung dikasih. Kalau tolong menolongnya pakai kota. Dua ribu. Tapi karena terdaftar di asuransi keluar. Akhirnya tertolong. Baik apa tak baik? Kata kelompok ini baik. Kata kelompok ini tak baik. Dua-duanya disebutkan Syekh Ali Jum'ah. Mufti Mesir. Dalam kitab. Bu judul bukunya. Fatawang. Masir. Fatwafat. Fatwafat. Temporek. Kata Syekh Ali Jum'ah. Pilihlah antara dua. Kalau antum cenderung kepada judi. Haram. Jangan lebih. Kalau antum cenderung kepada boleh karena ta'awun. Ikut. Buatkan hati. Pilih. Yang gak boleh itu. Ketika mendaptar sendiri. Antum bilang apa. Ketika didaptarkan orang. Dibayarkan orang. Apapun. Itu nama mazhabnya kepentingan. Apa hukumnya mabuk Ustaz? Harap. Tapi kawan kita yang bayar. Maksud. Mengadopsi anak. Dan kondisi kita mampu. Apakah ada kewajiban kita. Untuk mengajikahkannya. Saya misalnya. Punya keponakan. Misal. Pas dia lahir. Saya kasih uang ke bapaknya. Ini dua juta setengah. Lalu bapaknya. Membelikan dua juta setengah itu. Kambing. Maka pemberian saya. Ke bapaknya. Sebagai hadiah. Bapaknya memotongkan kambing. Untuk anaknya. Disebut sebagai. Anak yang lahir. Orang tua melakukan tiga. Pertama. Tutup bapaknya. Sebelihkan kambing. Untuk ungkapan selatu rahim. Undang tetangga. Kawan sama bapak. Yang kedua. Yang laku. Cukur rambutnya. Rambutnya ditimbang. Seberat perak. Satu gram perak. Sekarang 70 ribu. Oh. Kemarin. Saya pakai emas. Ia kalau rambutnya tipis. Kalau gondrog. Satu ton. 100 juta. Islam tidak memberatkan. Seberat perak. Jadi kalau kebetulan. Berat rambutnya 10 gram. 700 ribu. Berikan ke makanan. Sedekat. Bayu sama. Kasih nama yang baik. Potong kambing. Sungur rambut. Jelas. 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 Kalau dikasihnya kambing. Kasih dia kambing. Pemberian kambing dari si A kepada si bapak. Sebagai hadiah. Bapaknya mengatih kakak anaknya. Bagi lagi. Mana yang terbaik. Membangun atau wakaf masjid. Atau membantu membayar hutang saudara. Atau keluarga. Membangun atau berwakaf masjid. Membangun masjid semua wakaf masjid itu sama. Ada orang yang berwakaf. Ada yang menerima wakaf. Ada barang yang diwakafkan. Ada ijat obul. Saya wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Apakah dia membangunkan tanah. Atau semen. Atau dibangunkannya satu. Diserahkannya. Kan ada orang model gitu kan. Semoga bisa. Wakafkan. Mening lebih. Mening lebih baik. Mewakafkan masjid. Atau membantu membayarkan hutang saudara keluarga. Lihat situasi kondisi di daerah itu. Di jalan Kamboja. Ada saudara kita trilih hutang. Sampai malu keluar rumah. Mening lebih bagus. Membangunkan masjid satu lagi. Atau menolong dia. Itu sebanyak-banyak ini. Lama-lama jalan Kamboja. Lebih banyak masjid dari orang. Ada Masya Allah. Kita saja subuh empat kali rakyat. Empat tempat. Masya Allah. Masjid. Masjid. Masya Allah. Kalau tinggal jalan Kamboja. Bantu. Dilingatkan dia. Saya punya kawan. Dia dirilih masalah. Dia tanya. Gimana kalau lepas dari masalah? Aku ada yang kasih tau. Gimana caranya? Pergi ke kampung. Cari warung. Tanya di warung itu. Orang yang punya hutang paling banyak. Yang malu keluar rumah. Tapi orangnya baik. Bukan. Yang jahat. Saya bayarkan. Jangan tahu orang. Pasti tahu. Sudahlah itu dimudahkan. Ada tak tuntunan di dalam hadis? Ada. Man yasara'an mumsirin yasara'allahu anhuya'am. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya? Allah mudahkan dia. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini kalau diamalkan jamaah begini. Makin dirajin orang hutang ini. Memang orang ini tergesa. Mengenuhi hubungan keluarga. Hanya untuk makan. Bukan untuk jalan-jalan. Jangan. Jangan ceramah sini di telah bulat-bulat. Bagaimana cara dan hukum membayarkan hutang. Atau hutang yang orangnya sudah meninggal dunia. Cari ahli warisnya. Setelah dapat ahli warisnya. Hutangnya berapa? 100 ribu. Tahun berapa? Tahun 80. 100 ribu tahun 80 dengan 2022 sama? Jadi cara menghitungnya bagaimana? Emas. Tahun 80. 100 ribu misalnya satu kerap. Maka di 2022 bayarnya? Satu kerap emas. Satu kerap emas sekarang berapa? Sejuta berapa? Tapi karena kita sudah lama kenal sejuta aja. Bayarkanlah sejuta. Dulu aku ngutang ke bapak kalian 100 ribu. Ini aku bayar sejuta. Sudah dicari ahli warisnya tak? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Namanya Masoleh Ahmad. Kepentingan umum. Kan perlu orang. Datang ke masjid ini. Serahkan. Ini saya serahkan. Niatnya untuk membayarkan hutang pada orang. Karena dinikmati. Masjid ini kan dinikmati orang banyak kan? Apakah betul mandi hujan bareng suami istri bagus untuk kesukuran? Hantum ada hujan lebat, mandi. Selamat mandi. Habis itu Hantum maaf-maaf berhubungan. Tapi dengan istrinya, dengan bini orang. itu dalilnya dari mana? Jadi ayatnya panjang. Ayatnya gini. Minta ampunlah kamu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kamu makmati. Yurisilis sama alaikum minrar. Allah akan menurunkan hujan. Wayumdirkum biakwalid. Kamu akan diberikan harta. Wabanin. Akan diberikan anak. Wajallakum jannatin. Kamu akan diberikan. Taman-taman. Surga. Wahan haram dan air yang mengalir. Ayat ini bercerita tentang. Kenapa? Kalau belum serapan ini susah. Kita ulang sekali lagi. Banyak-banyaklah istighfar minta ampun kepada Allah. Allah akan ampun. Yurisilis sama alaikum minrar. Allah akan menurunkan. Wayumdirkum biakwalid. Dia akan memberi kamu harta. Wabanin anak. Wajallakum jannatin. Dia berikan kamu. Jannat. Surga. Kebun. Kan haram. Air yang mengalir. Enak. Ayat ini bercerita tentang. Istighfar. Tapi pada ayat yang kedua dan ketiga. Yurisilis sama alaikum minrarah. Dikirimkannya kamu air hujan. Wayumdirkum biakwalid. Diberikannya kamu harta dan anak. Lalu sebagian orang. Jelas. Sebagian orang mau dikaitkannya. Kalau hujan lebat. Dapat harta dan anak. Mandi-mandi hujan. Lahir anak. Apakah benar penaksiran ini? Kalau dikatakannya ini kebenaran Al-Quran. Ternyata setelah mandi hujan. Anak tidak lahir. Nanti orang akan menyalahkan. Quran. Padahal yang salah. Betakan antara Quran dengan interpretasi. Orang mandi hujan lalu hamil, bisa punya anak. itu ayat Qur'an atau interpretasi dia terhadap Qur'an interpretasi, jadi kalau salah yang salah Qur'an atau interpretasi jelas jadi untuk menguji kebenarannya pergi ke SPOG spesialis objin spesialis kandungan tanya, ibu dokter yang ngaji apa betul kalau orang mandi-mandi dan ibu bukan bisa hamil aku gak tahu cobalah kalian mandi-mandi jadi yang beberapa tahun belum punya anak nanti pas hujan-hujan lebat coba mandikan yang jombroh tak usah dulu yang mandinya sekarang ah hujan lebat mandi tanya kawan-kawan kok mandi bersiapan mau nikah nanti bagaimana hukum mengikuti pesan dari orang yang sudah meninggal lewat mimpi dalam mimpi itu orang yang meninggal berpesan tentang dirinya pernah berhutang dan minta untuk dilunaskan ada buku judulnya buku judul paling singkat tiga huruf R-O-H yang menulis namanya Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah buku ini sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibn Sa'ud Riyad jadi disertasi dokter yang dapat gelar dokter gara-gara buku ini namanya Doktor Basam dan diteliti di dalam itu cerita jadi buku roh ini cerita tentang ada ulama meninggal anaknya mimpi kata dia pergi ke dapur buka tutup tau tempayan dari tanah liat terbikat buka di dalam itu ada emas bayarkan hutang itu pada sebelumnya besok pagi anaknya buka bawanya emas tanya-tanya orang apa betul kau punya ada piutang ya coba sebutkan orang-orangnya jangan ceritakan aku bawa emas kalau cerita bawa emas semua orang aku nanti apa betul kau ada punya beberapa piutang ya coba sebutkan pada sebulan pada sebulan pada sebulan berapa sekian nah ini bayar yang langsung kasih aku mau nyerahkan emas nih ini lagi tunggu ada orang mengaku dapet mimpi dari armaku kakek dia berkata kakek dalam mimpi itu tidak bayarkan hutang itu siapa sementara tak ada bukti hutangnya selama kakek hidup dan tak pernah juga kakek menyemut tentang perkara kalau tak ada gimana mau bayarnya orangnya tak jelas jumlahnya berapa kalau tadi jelas datang kau pesyadu jumpai dia bayarkan kalau tak jelas mimpi itu tiga yang pertama ilham dari malaikat yang kedua disikan setan yang ketiga apa yang anda merasakan anda melihat beberapa saat sebelum tidur itu terbawa jangan heran kalau beberapa jamaah mimpi jumpa karena yang terakhir ditontonnya alhamdulillah yang ngaku-ngaku mimpi jumpa saya ini tiga bapak-bapak ibu-ibu anak kecil belum pernah anak gadis saya masih saya ada tugas apa itu hadis mauluk hadis mauluk bukan hadis hadis mauluk bukan hadis tertangkap satu pencuri sepeda motor di kuin lalu keluar berita mahasiswa gadungan dia mahasiswa apa tidak tidak kan tapi kenapa disebut mahasiswa karena gayanya macam mahasiswa bahkan kalau diduduhkan dia dengan yang asli dibilang orang dia yang asli bajunya masuk ke dalam rapi yang asli ini pula kalau ditanya tanya apa bapak-bapak di mana yang asli ini yang originalnya jadi hadis palsu bukan hadis kalimat yang dibumbu-bumbui lalu disusukkan dikatakan hadis ulama selektif tereliminasi tercampak itulah makna sanat tadi mesti ada sanat mesti nyambung periwayatnya mesti adil periwayatnya mesti abid kuat ingatan tidak boleh ada aneh dari rewayat lain 10 rewayat satu aneh tolak tidak boleh ada cacat kecilnya cukup lima syarat hadis sohi tidak cukup lima syarat maka dia mau nunggu palsu contoh albazinjan syifat remingkul lidah terong obat dari segala macam penyakit tak ada sanatnya tak ada priwayatnya siapa yang membuat-buat itu terong 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 nyelak bagaimana hukum menghadirkan guru musyid dalam hati pada saat bersikir bukan pada saat bersikir sebelum bersikir dalilnya ya ayuhalladina aman hai orang yang percaya kepada Allah takutlah kepada Allah wakunu ma'asadikin hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar kita kalau bersikir itu ingat orang atau ingat Allah ingat Allah sebelum masuk bersikir itu untuk lebih fokus nantum kadang waktu ujian mata pelajaran mata pelajaran matematik terbayang gak nantum guru matematikan saya sampai sekarang masih ingat saya guru matematikan kenapa? karena dia yang mengantukkan kepala saya ke dinding tapi saya tak dendam ingat aja apa bukti saya tak dendam? saya datang rumah dia saya ciup tangan saya kasih saya doakan saya tak dendam tapi ingat jadi ketika antum mengingat guru antum sehingga antum lebih fokus antum bukan sedang menyembah guru menguatkan hati untuk fokus faham kita perlu bersama dengan orang-orang baik sehingga hati kita menjadi baik tapi kita baik bukan karena orang baik karena kalau kita baik karena orang baik pas orang baik tak ada kita jadi setan orang-orang baik orang-orang baik naik motor baik yang sudah bergabung Alhamdulillah yang belum bergabung Malaikal Maul sudah juga bergabung terakhir apa hubungnya nikah se-wali ayah saya dengan ayah perempuan adik beradik wali nikahnya saya ayah saya dengan ayah apakah saya bisa menjadi wali untuk menikahkan ini bukan pertanyaan ini mau mengetesnya ada seorang seorang laki-laki ini seorang laki-laki namanya Abdurrahman kan ini seorang laki-laki juga namanya Abdurrahim Abdurrahman dengan Abdurrahman ini punya anak perempuan namanya Siti Aminah siapa namanya anaknya namanya Siti Aminah Abdurrahman punya anak laki-laki namanya Nurubin siapa namanya Nurubin siapa tadi yang bernama Abdurrahman punya anak Siti Aminah adiknya Abdurrahim punya anak Nurudin ini nikah dengan Aminah boleh atau tidak boleh Nurudin ini menikah dengan Aminah lahir anak perempuan itulah emak saya sahabat Jepang Abdurrahman Sheikh Aminah punya adik namanya Abdurrahim Abdurrahim ini punya anak namanya Nurudin Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah menikah Siti Aminah dengan Abdurrahman menikah Siti Aminah dengan Nurudin punya anak perempuan itulah maasai hajah rohanan yang jadi bertanya apakah bisa menikahi Aminah dengan mengatakan menikahkan engkau dengan aku itu bertanya kan wali perempuan ini ada ayahnya aduknya abangnya adiknya abang ayahnya adik ayahnya selama masih ada wali ini maka saudara sewali kenapa disebut ini saudara sewali kan ayahnya ini berarti kalau emaknya dengan ayahnya disebut dengan sepungguh itu sepungguh saya enggak sewali kenapa sewali karena kalau meninggal semua wali ini dia bisa menjadi wali tapi dia tak bisa mewalikan ke dirinya sendiri ke orang lain jelas itulah kaji kita pada semua dan mulai kita akan lanjutkan hari pagi suhu ini ada yang istimewa dari yang lain mana tamu dia tadi kita sholat selamat datang dan hadir berdoa 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih